Hi everyone, Jordan's here. Welcome to my channel. If you're in Indonesia's channel, give it a love, give it a subscribe. Today, I'm gonna do something different again. I'm gonna speak Indonesian. So, for those of you who cannot speak Indonesian, you can turn on the caption to English. Oke, saya akan berbahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan challenge yang diberikan Kaji Airi Houston, karena keberadaan saya sekarang ada di Dallas, jadi saya masih termasuk Kaji Airi Houston. Dan Kaji Airi Houston memberikan ide yang cukup bagus untuk memasak hidangan yang kreatif, yang berbau nusantara. Selayaknya, selayaknya di waktu-waktu ini kita bahas hal yang terbesar yang terjadi sekarang, yaitu Corona. Jadi, kami akan membuat Indomie Corona. Apa itu Indomie Corona? Indomie Corona adalah Indomie, Kornet, dan Nanas. Nah, mungkin Anda berpikir, apa itu? Maksudnya gimana gitu kan? Nah, nanasnya nanti kami akan bikin sambal. Dan di video ini kami akan tunjukkan gimana prosesnya. Di sini saya punya Indomie. Ini adalah kas Nusantara kita, makanan Indonesia, makanan anak bangsa. Lalu di sini ada terasi. Untuk sambal nanti, Kornet Beef. Sangat mudah untuk dijangkau, dan biasanya ada di rumah-rumah Anda juga. Dan di sini ada pahal-pahal sambal mata. Ini ada 4 bawang merah, 3 bawang putih, ada 3 cabai kecil, 2 cabai besar, 4 daun jeruk, dan 1 batang serai. Ini adalah lemon. Tidak bisa lihat, lemon nanti untuk keasamannya. Lalu ini yang penting juga, ini akan membuat semua rasa menjadi lebih baik untuk sambalnya paling enggak. Ini adalah coconut oil, jadi rasanya lebih seperti Bali gitu ya guys. Wah, berat sekali. Ini adalah nanas fresh. Nanti kita potong-potong, lalu kita masukkan ke sambal. Karena kita dikejar waktu, sunset is coming. Jadi kita mau masak semuanya. Kita siapkan ini, sambal mata, kita siapkan minyak, dan terasi, dan indomie, dan kita goreng Kornet, dan potong nanas. Oke yuk, let's go. Ini ada panas, matahari mulai terbenam. Langsung aja minyak kelapanya. Generous ya, agak banyak. Karena ini nanti jadi bumbu sambalnya. Ya, jangan malu-malu. Nah, ini mantap nih guys. Tidak perlu rata-rata, karena kita yang penting didihin minyaknya. Nah, kita masukkan terasi. Terasinya sebanyak 2 sendok teh. Sebenarnya seginilah kira-kira terasinya. Nah, jangan kurang, jangan lebih. Jadi ya, sekitar kalau konservatif 2 sendok teh. Kalau rakus seperti saya, 1 sendok teh. Ini semuanya dimasukkan. Oke. Ini bakal bau. 30 detik. Kalau minyaknya panas seperti ini, dia langsung matang. Kemana-mana banget. Baunya udah, uh. Ini makanya kita goreng terasi di luar. Nah, ini kalian bisa denger kan? Ininya udah berhenti. Nah, itu berarti terasinya sudah matang. Nanas dalam sambal. Ini sudah pemanis. Kumpul. Minyaknya masih panas sekali. Kita tuang langsung. Supaya ngegoreng juga. Bareng-bareng. Ini nanti langsung kita campur. Saya belum ada garpu. Saya mau ambil garpu. Nah, ini guys. Minyaknya kurang guys ternyata. Jadi kita perlu lebih banyak lagi. Masih belum menggenang. Ini udah kelihatannya enak sekali. Oke, kita masak minyak lagi ya. Kelasannya sudah enak sekali. Iya. Bayangin aja guys. Sampal mata pakai nanas. Uh, mantep yuk. Terus tambahin indomie nanti. Uh, double mantep. Tambah corned beef. Triple mantep. Nah, itu yang benar guys. Sampai dia kayak agak goreng sedikit gitu. Ini baru nyaman. Oke, kita bumbuin dulu. Ini gula. Tadi garam. Banyak-banyak, nggak apa-apa. Kita udak-udak, aduk-aduk. Ini tadi minyaknya nanggung. Jadi agak banyak disini. Karena sekalian habisin. Tapi it's oke. Yang penting rasanya enak. Oke, yuk kita coba lagi. Hmm, lumayan enak. Agak pahit dikit. Kita tambah gula dikit. Just a little bit more. Garam dikit lagi. Oke. Oke. Aduk-aduk lagi. Kita incipin lagi guys. Nggak dapet-dapet nih. Oke. Kita incipin lagi. Oke, this is really good. Enak banget. Nah, sekarang kita masukin ke indomie. Masuk. Mungkin kita kasih sekitar 2 atau 3 sendok makan ya. Masuk. Uh, ngantol. Oke. Nah, itu cukup. Hmm. Luar biasa ini indomie sambal ke mata. Tapi asli sambalnya. Kurang ya, gitu ya? Kurang dikit. Kurang oily-oily. Oke. Enak dikit lagi kalau gitu. Oke, terus kasih sedikit minyak. Yuk. Kita nyampur semua. Nyampur. Nah, sekarang kita masukin corned beef. Nah, langsung begitu. Wah, guys. Ini modelnya udah makan anak-anak bangsa zamanal, guys. Dan modelnya udah enak. Best bagi, guys. Langsung kita masukkan. Semuanya. Wow, mantap, guys. Siap. Oke. Semuanya. Kita sudah masuk. Sekarang waktunya dipresentasikan. Dah. Selesai. Oke. Coba di coba dulu, kan? Oh, iya boleh-boleh. Let's try. Oke. Kita coba. You guys have to try, man. Enak banget. Coba ini di rumah. Bakannya simple. Caranya gampang. Makanan di rumah aja. Sangat. Ini. This is really good. Ini enak banget, guys. Gila. Harus coba. Wajib coba. Oke, guys. Jadi itu aja dari saya. Ini adalah Indomikorona. Dan ya, silahkan dicoba. Enak banget. Saya akan kasih resepnya semua di bawah, di deskripsi. Dan jangan lupa like kalau Anda suka video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Supaya saya bisa bertumbuh juga channelnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax